Halo, salam rahayu teman-teman Ini adalah 3 cara mengawetkan bawang putih siap pakai Bahannya 250 gram bawang putih kupas Kita haluskan Kita chop ya, kita cincang Saya menggunakan chopper mitosiba ch200 Produk mito.id Cukup ditekan 7 detik saja Menghaluskan dalam 7 detik Matikan choppernya Teman-teman yang naksir choppernya bisa dicek di instagramnya mito.id Nah, hasilnya seperti ini Kita akan awetkan dengan cara pertama Kita ambil 1 per 3 dari 250 gram bawang putih cincang Kita masukkan ke dalam wadah Sebaiknya wadah kaca ya Bahan kaca seperti ini Lalu kita rendam dengan minyak goreng atau minyak sayur Nah, ini minyaknya fungsinya untuk mengawetkan Setelah kita rendam Siap kita simpan Kalau di kulkas dengan wadah tertutup Bisa tahan 1 bulan Kalau di suhu ruang Dengan cara seperti ini Tahan 5 hari Cara kedua Kita ambil 1 per 3 bagian lagi Kita akan menghindari minyak yang banyak Kita akan sangrai atau goreng dengan sedikit minyak Kita tumis seperti ini Ini untuk membunuh bakterinya Tambahkan 1 sendok makan minyak saja Agar matangnya merasup ya Tapi ini akan kita masak setengah matang saja Supaya nanti pada saat digunakan Dia masih bisa ditumis-tumis gitu Kita Masak setengah matang seperti ini Kurang lebih diosreng dengan api kecil 3 menit ya Ini untuk membunuh bakterinya saja Setelah setengah matang Lalu kita simpan di wadah Nah Ini sama ya Kalau di suhu ruang Tahan sekitar 3 sampai 5 hari Kalau di kulkas Bisa tahan sebulan Yang terakhir Sisanya Seperti 3 bagian lagi Kita akan Simpan dengan Menjadikannya minyak bawang Dengan menuangkan minyak Kurang lebih 7 sendok makan minyak Minyak sayur Ini kompornya Baru setelah saya masukkan Minyaknya baru saya nyalakan ya Dengan api kecil Supaya aroma bawangnya itu Menyebar di minyaknya Dan bawang putihnya itu Matangnya Sampai ke dalam Dan pelan-pelan Nah setelah dia Panas seperti ini minyaknya Dan warna bawang putihnya Mulai berubah ke coklatan Matikan kompornya Nah Kompor sudah mati Bawang putih tetap diaduk Dia akan tetap memasak Dengan suhu panas minyak ya Ini teknik agar nanti Setelah matang Tidak gosong Ini kompor sudah mati Tapi tetap kita aduk Sampai minyaknya Suhunya turun ya Dan bawang putihnya Warnanya menjadi Kuning ke coklatan Tetap aduk ya Supaya tidak gosong Karena minyaknya masih panas Nah akhirnya seperti ini Langsung saja Kita masukkan ke wadah Untuk menghentikan Proses memasak Tadi ya Kita masukkan ke wadah Nah kalau dalam kondisi seperti ini Di suhu ruang Bisa tahan satu bulan ya Minyak bawang Kalau mau lebih lama lagi Bisa disimpan di kulkas Nah Ini alternatif ya Minyak bawang Untuk yang teman-teman Tidak mau ribet Memasukkan ke kulkas Bisa dibuat menjadi minyak bawang Nah ini adalah Tiga cara Mengawetkan Bawang putih Siap pakai Atau siap menjadi bahan memasak Selamat mencoba Terima kasih telah menonton